Baiklah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam masa puasa, mungkin ini bagian pertemuan kita terakhir di bulan puasa. Hari ini kita sudah menampilkan kelompok tiga. Karena pertemuan ketujuh ini. Tinggal satu kali pertemuan lagi. Kelompok empat, lima kelompok. Sehingga kita bertemu. Bilan adalah ujian tengah semesta. Kita menceritakan tentang etik of international business. Jadi di dalam materi-materi lain. Sebut juga people ya. Orang-orang yang berkait di dalam international business. Jadi saya sebut dalam materi dari Universitas Australia ya. Ini juga dibicarakan adalah etik di sini. Kita berangkait kegiatan orang-orang yang terlibat dalam. Nah, silakan kepada WSR Karnik Rahmat Shah. Kemudian Ari ya. Bertiga Ari Rahman. Untuk menampilkan PowerPoint-nya dan memulai diskusinya bertiga. Membagi waktu. Silakan. Dan piala di bawah ini. Seperti yang yang besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empat. Itu Ari Rahman, Rahmat Shah, dan saya sendiri WSR Karnik. Pertama. Isu-isu etis dalam bisnis internasional. Akan dibacakan oleh Ari Rahman. Isu-isu etis dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu praktik karya. Ketika kondisi kerja di negara asing jelas lebih rendah daripada negara asal, perusahaan, multinasional. Standar apa yang harus diterapkan di negara asal atau sesuatu di antaranya. Kemudian, sementara beberapa akan menyarankan bahwa gaji dan kondisi kerja harus sama di seluruh negara. Yang kedua, hak azazi manusia. Pertanyaan mengenai hak azazi manusia dapat timbul dalam bisnis internasional. Hak azazi manusia masih belum dihormati di banyak negara. Hak tersebut kita dapatkan secara cuma-cuma di negara maju. Seperti kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak, kebebasan dari penindasan politik, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, yaitu isu-isu etis muncul kegap. Peraturan lingkungan di negara-negara tujuan lebih rendah dibanding negara asal. Banyak negara maju memiliki peraturan substansial yang mengatur emisi polutan, yaitu pembuangan bahan kimia beracun. Penggunaan bahan beracun di tempat kerja dan sebagainya. Peraturan mereka sering dianggap kurang di negara-negara berkembang. Dan sesuai dengan kritikus, hasilnya tingkat pencemaran dari operasi multinasional bisa lebih tinggi dari yang diizinkan di negara-negara asal. Soal ingin menyelai agak biscuit, K coffee, protein dia menjadi masalah dihampir sistem sehentral. Dalam secara, dan menjadi masalah besar sampai hari ini. Selain itu, atau berperintah keuntungan ekonomi dan melakukan keuntungan ekonomi kelima keuntungan keuntungan setengah atau sosial responsibilitas mengeju pada kelasan harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tingkat ekonomi dan keuntungan harus ada yang memiliki itu konsekuensi ekonomi selanjutnya dilema-dilema etis kewajiban etis perusahaan multinesional terhadap kondisi kerja hak asasi manusia, korupsi, pencemaran lingkungan, dan penggunaan kekuatan yang tidak jelas tujuannya mungkin tidak ada persetujuan mengenai prinsip-prinsip etis yang diterima dari perspektif bisnis internasional beberapa hari berpendapat bahwa apakah sesuatu dianggap etis bergantung pada perspektif budaya seseorang kemudian akar dari perilaku tidak etis akan dibacakan oleh Pak Rahmat Shah yang pertama ada akar dari perilaku tidak etis yang pertama ada etika pribadi etika bisnis terpisah dari etika pribadi prinsip-prinsip benar dan salah yang diterima secara umum yang mengatur perilaku individu kode etis pribadi yang memandu perilaku kita berasal dari beberapa sumber terutama yang tua kita orang tua kita sekolah-sekolah kita agama kita dan media manajer negara asal yang bekerja di luar negeri di perusahaan multinasional atau expatriate manager yang mungkin mengalami tekanan melanggar etika pribadi mereka lebih dari tingkat biasa yang kedua ada proses pengambilan keputusan keputusan yang dibuat mungkin berdasarkan pada logika ekonomi yang baik subkontraktor ini mungkin dipilih berdasarkan pada variabel bisnis seperti biaya, pengiriman, dan kualitas produk serta manajer utama yang singkatnya gagal untuk bertanya jika mereka berpikir tentang pertanyaan secara keseluruhan mereka mungkin beralasan bahwa itu perhatian subkontraktor bukan perhatian mereka yang ketiga ada budaya organisasi iklim di beberapa bisnis tidak mendorong orang untuk memikirkan konsekuensi dari etika keputusan bisnis ini membawa kita kepada penyebab ketiga perilaku yang tidak etis dalam bisnis budaya organisasi yang menekankan etika bisnis yang mengurangi semua keputusan untuk ekonomi murni budaya organisasi atau organization culture merupakan istilah yang merujuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini bersama oleh karyawan dalam satu organisasi yang keempat ada harapan kinerja yang tidak realistis tekanan dari perusahaan induk untuk memenuhi tujuan kinerja yang tidak realistis dan bisa dicapai hanya dengan mengambil jalan pintas atau bertindak dengan cara yang tidak etis yang terakhir ada kepemimpinan pemimpin membantu untuk membangun budaya organisasi dan mereka mendapatkan contoh yang diikuti orang lain karyawan lain dalam bisnis sering mengambil isyarat dari pemimpin bisnis dan jika pemimpin-pemimpin tersebut tidak berperilaku dalam cara yang etis mereka mungkin tidak baik selanjutnya ada pendekatan-pendekatan filosofis untuk etika yang akan dilanjutkan oleh Wais Alkarni pendekatan-pendekatan filosofis untuk etika yang pertama manusia jerami para akademisi etika bisnis mendiskusikan beberapa pendekatan untuk etika bisnis terutama untuk menunjukkan bahwa mereka menawarkan pendekatan yang tidak pantas dalam pengambilan keputusan etis di sebuah perusahaan multinasional empat pendekatan etika bisnis yang sering dibahas dalam referensi yaitu yang pertama doktrin Friedman yang kedua relatifisme budaya yang ketiga richteus moralis yang keempat naif imoralis yang kedua ada etika uli utilitarian dan kantian pendekatan-pendekatan uli utilitarian terhadap etika meyakini bahwa nilai moral dari tingkatan atau praktik ditentukan oleh konsekuensinya yang menurut David Hume tahun 1711 sampai 1776 menurut Jeremy Ben Han 1784 sampai 1832 dan John Strual Mill tahun 1806 sampai 1873 etika kantian berpendapat bahwa harus diperlakukan sebagai tujuan dan tidak pernah memilih sebagai alat untuk tujuan orang lain itu menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 yang ketiga ada teori-teori hak teori-teori hak mengakui bahwa manusia memiliki hak-hak dasar dan hak istimewa yang melapai batas negara dan budaya dalam kerangka teori hak orang atau lembaga tertentu diwajibkan untuk memberikan manfaat atau jasa yang mengamarkan hak orang lain yang terakhir ada teori keadilan teori keadilan berfokus pada pencapaian distribusi yang adil dan atas barang dan jasa ekonomi sebuah distribusi yang adil atau just distribution adalah salah satu yang dianggap adil dan merata sekian materi dari kami selanjutnya kami dari kelompok 4 membuka sesi tanya-jawab untuk teman-teman kakak-kakak emang-emang bapak-bapak, ibu-ibu silakan kalau ada yang bertanya ya Bumar Rida Dika silakan silakan dikomenkari siapa yang akan bertanya disini internasional ini sangat menarik ya karena di Indonesia itu yang paling banyak itu saya kira termasuk adalah hak adil manusia ya atau juga lingkungan kalau saudara suka membaca mungkin pernah terjadi di New Mon Internasional ya usaha yang air raksa di daerah NTB itu saya kira banyak ya pekerjaan ini saya kira internasional adalah Indonesia adalah Walhi kemudian ada Greenpeace itu memprotes karena usaha itu mencimari air laut kemudian mengibatkan terjadi kerusakan kulit pada para penelayan ini saya kira banyak kasus-kasus ini sehingga diselesaikan di bawah di bawah meja setelah kapusnya mencuat kemudian juga harus keluar dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya banyak sekali kasus-kasus apalagi kasus-kasus yang berkaitan dengan kalau bekerja mungkin sifatnya adalah lebih kasus-kasus ya kalau pesan-pesan besar itu yang sekarang yang sedang heboh sederhana mungkin sudah membaca ya PT Timah itu korupsinya 271 triliun itu karena dana yang dari penambangan itu ada iuran kalau tanah ada iuran hasil hutan kemudian kalau petubara tambang itu iunya itu bisa dicabut karena tidak membayar iuran nah iuran itu yang tidak harusnya masuk ke kantong pemerintah yang tidak dibayar jadi sudah bisa tidak akan baca sekarang sedang mencuat kasusnya yang ditangani di era kira-kira pemilu ini banyak artis yang terlibat sekarang karena di Bali itu karena uang terlalu banyak tentu menyimpan uangnya juga susah ya salah satunya adalah beli pesawat 485 miliar kemudian termasuk dengan apa crazy rich jadi apa namanya pestanya yang gila-gilaan ya kemudian itu ada ada pesta di hotel berbintang lima hotel mulia mungkin tahun-tahun sebelumnya itu malahan semua tamu dikasih dinak gratis kemudian dikasih hadiah jadi kalau tamu tidak boleh membawa sesuatu tapi pulangnya membawa kado yang terbesar inilah bentuk bagaimana memperkontonkan ketimpangannya antara banyak orang miskin yang belum makan ini mungkin saudara harus melesakkan silahkan diskusinya saya masalah etika ini sedang dipahas pula di Mahkamah Konstitusi jadi ini etika dalam internasional bisnis etika dalam pendegara dan etika jadi etika ini dibutuhkan kalau etika itu adalah melekat pada karakter bangsa berarti bangsa kita ini kan diperolok-olok orang dan tidak punya moral ya salah satunya adalah diundangnya Pak Prabowo ke Cina padahal dia belum dipastikan menjadi pemenang hanya berdasarkan FIKON FIKON itu ditetapkan dengan adanya Sirekap sekarang Sirekapnya itu tidak benar ya karena dipakai dari Alibaba yang ada di Cina dan Singapura kemudian dibuka jendelanya jadi sekarang lebih kasus harusnya negara yang punya moral ya punya etika mungkin tidak mengundang siapa pemenang jadi ini pertontonan di level internasional yang saya kira sangat timpang kita sebagai manusia biasa melihatnya kuat negara bisa melakukan itu kenapa? karena negara itu sangat kuat ya karena bisa melecehkan negara-negara kecil kita memang para pengikinnya kalau menyerahkan kepalanya ke orang lain yang diteleutang leher kita diselahkan pada orang semuanya akan bisa berjalan silahkan dikomentari atau kalau tak di close apanya bagaimana teman-teman ada yang ingin bertanya kita tunggu sebentar lagi kalau tidak dikomentari saya kira kasusnya sangat menarik ini cerita ini cerita yang sedang diperkontongan di republik ini dalam bisnis itu kalau hubungan bisnis berarti B2B bisnis to bisnis internasional kenapa? karena kita berbicara internasional bisnis kalau bicara bisnis stock itu bisa saja domestik dan lokal dan internasional tapi ini sudah bisnis internasional kalau bisnis internasional berarti adalah kegiatan bisnis yang berjalan di satu negara berpusat kemudian akan berokasi di berbagai negara bisnis itu bisa saja kekuatannya sekarang melebihi dari beberapa negara sekarang misalnya Elon Musk itu saya kira kekayaannya mungkin beberapa negara yang kuat kenapa? karena sekarang satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang energi masa depan dulu energi kita berasal dari minyak energi fosil energi berasal dari baterai mungkin kendaraan motor semuanya nanti berdasarkan baterai kita semua akan dimiliki powerbank mungkin sebentar lagi akan keluar nanti satu jenis produk yang kecil powerbank tetapi dia memuat energi yang sangat besar jadi dia bisa diisi jadi nanti setiap kita mau berpergian untuk supaya kita hemat memakai listrik mungkin itu butuh beberapa jam saja kita charger ya kita charge kemudian dia penyipuan energi yang sekumpul lama jadi kita mungkin saja tidak perlu setiap restoran atau setiap tempat sekarang sudah menyediakan energi ini sudah terkembang terbaru pergi ke bandara pergi ke rumah makan pergi ke mana saja itu semuanya colokan listrik sudah disediakan secara gratis itu berebut kenapa karena kebutuhan orang akan energi handphone charger kemudian belum banyak lagi yang menggunakan energi powerbank simpanan untuk baterai mungkin sekarang karena powerbank ini belum lagi menjadi masa depan produk masa depan karena mungkin kandungannya dan harganya masih dalam pesan saya kira ini dalam masih dalam penelitian dalam pengembangan research and development dan mungkin saja suatu saat nanti listrik pun sebenarnya tidak perlu lagi aliran listrik langsung tapi adalah ada lampu-lampu yang otomatis sekarang saja sudah ada saya kira kemarin saya ikut dalam sebuah diskusi orang IT di Pondok Indah Masjid Raya Pondok Indah tujuan subuhnya itu dia sudah membuat kampung IT di daerah Surabaya atau Jawa Jawa Timur sekarang semuanya itu tinggal perintah saja jadi kalau kita masuk ke kamar kita lampunya hidup kamar hidup kita pergi lampunya mati kalau di hotel sudah begitu jadi orang sudah menggunakan hemat energi jadi kalau misalnya energinya keluar dalam sebuah kamar tapi orangnya tidak ada berarti energinya langsung tutup secara otomatik ini mungkin saya kira yang berkaitan dengan masa depan ini banyak sekali perubahan-perubahan yang kita alami sampai saat sekarang silakan di-close kalau tidak ada komentar lagi supaya kita nampak semua orang Pak izin bertanya izin bertanya kepada kelompok empat Pak silakan kemudian ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktu dan kesempatannya mohon maaf tadi Pak terlambat karena baru pulang kantor hari terakhir di kantor yang ingin saya tanyakan kepada kelompok empat ini terkait dengan pembahasan kita yaitu etika bisnis yaitu di bisnis internasional ini apakah sangsi yang diterima oleh suatu perusahaan apabila ada melanggar dari etika bisnis yang ada apakah ada semacam perjanjian atau mungkin sangsi apa yang akan diterima oleh perusahaan itu sendiri itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih berian kami mungkin ada yang lain boleh izin kelompok empat perkenalkan saya mau berdenikah terima kasih terima kasih atas waktu dan empatnya sekarang terkait kasus PT Timah TBK yang menyerat harus Mois nah dimana disana sudah terjadi TPPU pencucian uang oleh Mois yang mana berdasarkan info yang kita dapat dari media bahwasannya tindak pidana terkait etis tadi ya dilema etis yaitu masalah korupsi tadi si atas semuanya menerima ganjaran yaitu 1-20 tahun kalau gak salah terus denda cuma 5M jadi gak cocok dengan apa yang sudah dia perbuat jadi terkait itu kan ada etisnya tadi sampai kemeja hijau saya rasa pengadilan Indonesia masih belum benar ya jadi gimana etika bisnis yang sebenarnya harus diterapkan di Indonesia terkait bisnis tradisional tadi sekian terima kasih wassalamualaikum terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik ada yang lain Bang Erdi baik kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Dian terima kasih terima kasih Bagi jawabannya karena ada dua pertanyaan terima kasih terima kasih Budian Budian bisa diulangi pertanyaan Budian soalnya hilang pertanyaannya terkait dengan etika bisnis di bisnis internasional ini lembaga apa yang menangani apabila terjadi adanya pelanggaran dan sanksi apa yang akan diterima oleh perusahaan apabila melanggar etika yang telah disetujui baik terima kasih Budian terima kasih terima kasih baik kami akan mencoba menjawab lembaga lembaga apa yang menangani ketika melanggar etika bisnis dan sanksinya lembaga yang menangani pelanggaran etika bisnis dapat berkriasi tergantung pada negara dan sektor bisnisnya beberapa lembaga yang biasa terlibat dalam menangani pelanggaran etika bisnis termasuk otoritas regulasi pemerintah seperti komisi sekuritas dan bursa EPEC atau SAC di Amerika Serikat atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan tata kelola bisnis dan etika seperti transparansi internasional sanksi yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga ini dapat mencakup denda misalnya pencabutan lisensi publikasi pelanggaran dan tindakan hukum lainnya selain itu ada pula organisasi industri dan asosiasi perdagangan yang memiliki internal terhadap mengatanya yang melanggar laturan etika bisnis mungkin ada tambahan dari Bang Ari mungkin saya menambahkan jawaban dari saudara ada beberapa lembaga yang meninggalkan sangsi dari etika bisnis yang pertama WTO yaitu organisasi perdagangannya tugasnya menguasih dan meninggalkan perdagangan internasional dapat memberi sangsi perdagangan terhadap perusahaan atau negara yang melanggar yang kedua OECD yaitu organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan yaitu dia menetapkan pedoman terlaku etis bagi perusahaan multinasional dan dapat memberikan rekomendasi sangsi terhadap pelanggaran tersebut selanjutnya ada beberapa ada beberapa sangsi yang 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 pertama sangsi hukuman yaitu tuntutan hukum atas pelanggaran hukum atau kontrak yang kedua pengenaan denda atau hukum dana yang ketiga penyebutan izin usaha atau lusasi yang keempat penuntupan operasi kondera perusahaan di satu wilayah selanjutnya ada juga saksi sosial yang bisa ditekatkan yaitu protes atau kompanji konsumen yang mendalak produk perusahaan tersebut yang kedua memperikut perusahaan itu oleh masyarakat atau organisasi di masyarakat yang ketiga tekanan dari pemerintah atau lukisan masyarakat yang keempat hilangnya kepercayaan dan masyarakat mungkin sekian yang bisa saya tambahkan kembali ke sekian kemudian mungkin ada tambahan dari teman-teman lain apakah dapat diterima saya ingin tambahkan karena ini pertanyaan yang sangat menarik karena mungkin belum ter-cover oleh topik ini sebenarnya memang di level internasional itu ada lembaga-lembaga seperti disampaikan tadi ada OECD ada arbitrasi internasional itu sengketa HAM juga sekarang HAM PBB juga bertanya kepada Pak Jokowi tentang netralitasnya di dalam pemilihan presiden itu juga termasuk kemudian di Indonesia ada namanya KPPU Komisi Persaingan Usaha KOPPU itu pernah dijabat oleh Pak Faisal Basri saya masih ingat karena Singtel Singapura Telekomunikasi itu dia sudah membeli sahamnya Indosat Telekomsel kemudian dia ketika saham Indosat dia ikut juga membeli akhirnya itu disebut dengan Duopoli dia sudah menguasai hampir 49% sahamnya Telekomsel jadi kita harus sadar ya besar Telekomsel yang kita pakai umumnya sekarang itu keuntungannya itu kemarin itu sampai 19 triliun sehingga 9 triliun itu adalah hasilnya diambil oleh Singapura yang memakainya kita ini karena terjadi di eranya Bu Megawati ketika pemerintahnya atau Departemen Keuangan Menteri Keuangannya memutuskan untuk menambah apa namanya menombok kekurangan APBN itu tidak dilakukan melalui hutang tapi melalui privatisasi privatisasi itu sebenarnya sejarahnya adalah di Inggris privatisasi itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang tidak mampu dikelola oleh pemerintah atau government kemudian tidak efisien kemudian dia tidak bisa bersaing karena tingkat persaing yang sudah mulai tinggi akhirnya diserahkan kepada swasta yang ingin membeli akhirnya kalau dibeli oleh swasta tersebut dengan privatisasi diserahkan pada sektor private sektor swasta akhirnya perusahaan itu menjadi perusahaan yang produktif menghasilkan tenaga kerja yang bagus menambah kekuatan ekonomi bagi Inggris Indonesia menerapkan privatisasi itu dengan melakukan penjualan BUMN yang sehat ini juga koreksi ya terhadap pemerintahan jadi kalau kita di pemerintah ini orangnya mikirnya jangka pendek tidak memikir jangka panjang karena bangsa ini aset-aset yang produktif kita ini dijual saja dijual akhirnya kita menjadi penonton kita menggunakan telekomsel seperti saya ini punya berapa nomor kemudian kita memakainya itu keuntungan terbesarnya lepas kepada Singapura saya masih ingat itu dikenakan berapa triliun 1,2 atau 2 triliun nah itu tetap diterima oleh dibayar oleh Singtel kemudian Surah masih ingat ketika pertarungan di arbitrasi internasional antara galaksi galaksinya Samsung dengan iPhone sehingga iPhone mengajukan apa kebutuhan karena terjadi copyright atau copyright atau meniru produknya iPhone akhirnya dimenangkan di internasional itu adalah bahwasannya galaksi yang kita pakai ini adalah memang mungkin saja meniru atau bisa saja dia membaca ada karyawan yang bekerja di iPhone kemudian pindah kemudian model programnya bersama dan itu dibuktikan di pengadilan arbitrasi internasional sehingga akhirnya galaksi diberikan sanksi sanksi itu saya masih ingat triliunan rupiah tapi pasar bereaksi kita sebagai konsumen ini bereaksi karena terjadi ketidakadilan di level internasional ketidakadilan itu berarti orang marah dengan iPhone iPhone adalah merek telekomunikasi yang bisa dimiliki oleh para high class orang-orang yang menengah ke atas negara galaksi itu dijual bagi langan menengah sampai kebawah akhirnya sudah bisa tahu begitulah terjadinya keseimbangan dalam teori-teori ekonomi kita hanya bicara tentang keseimbangan sehingga kerugian karena membayar denda yang dikenakan oleh pengadilan internasional atau arbitrasi internasional itu akhirnya si galaksi reaksi pasar adalah orang semuanya beli galaksi hampir 60% pasar itu dikuasai oleh Samsung sehingga kalau kita kembali keuntungan yang diperoleh oleh Samsung ini bisa menutupi kerugian dia karena membayar denda itu yang terjadi jadi sebenarnya apa yang sudah dipusikan hari ini ini terbuka lebar hari ini terjadi di depan mata kita jadi banyaknya masalah-masalah etika masalah-masalah praktek pekerjaan masalah-masalah buruh yang ditekan kemudian dan yang paling menarik itu adalah lingkungan ini sehingga teman-teman kita yang menjadi pekerja di Wall-Hee atau di Greenpeace di Repay Internasional itu selalu menyuarakan tentang bagaimana lingkungan ini tidak di akibat dari lingkungan ditebangnya hutan sehingga terjadi banjir kemarin banjir di Pahinan itu Pesisi Selatan itu mengakibatkan yang sangat parah itu kenapa karena kontrol dari pemerintah sangat lemah atau ada kongkalingkong antara penguasa atau pengusaha atau orang keamanan membackup penebangan hutan yang liar sehingga daerah-daerah hutan produksi daerah hutan-hutan yang bisa menahan air sekarang ditebang hutannya demi ekonomi sama dengan proyek food estate food estate itu karena sekarang sedang berkuasa Pak Jokowi lagi berkuasa kemudian proyeknya itu dari pemerintah sekarang dan dipegang oleh menteri pertahanan dan itu proyeknya tidak menghasilkan apa-apa uang 7 triliun dibuang begitu saja sekarang malahan yang paling menarik itu adalah saya tidak tahu ya tapi dalam penderitaan itu 501,7 triliun anggarannya untuk membuat patung Garuda di IKN itu sementara masyarakat kita banyak yang yang kelaparan yang tidak makan sekarang juga sedang diperbincangkan saya lihat di depan layar saya bahasanya Erlangga menjawab bahasa Bansos yang dikelola presiden kemarin berasal dari bantuan presiden ini kasat mata yang dibiskusikan di depan mata kita ini kita orang lemah yang duduk di mimbar akademik ini kan forum mimbarnya akademik kita bebas menyampaikannya tetapi banyak kerisauan kerisauan kita kekeruhan kekeruhan yang ada di sekitar kita tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa kita hanya bisa ngomong disini sudah boleh ngomong disini supaya pertanggung jawab akhiratnya lepas kita kita selema-lema nya iman hanya bisa berdoa atau bisa berkomentar seperti ini karena kita tidak punya kekuasaan kalau kita punya tangan kita bisa merubah dengan tangan kita berarti punya kekuasaan karena tangan kita ini bisa merubah silahkan di close apalanya kalau ada komentar yang lain saya kira sangat menarik kalau ada yang bertanya silahkan atau di close materinya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Rida Andika baiklah saya ingin menjawab pertanyaan dari Rida Andika yaitu hukuman tidak setimpal terhadap pelanggaran dilema etis korupsi ketidaksetimpalan hukuman dapat terjadi karena beberapa faktor termasuk adanya ketidakadilan dalam sistem hukum kelemahan dalam penerapan undang-undang atau korupsi di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri dampak dari hukuman yang tidak setimpal termasuk memicu lebih banyak perilaku korupsi karena pelaku mungkin merasa bahwa risiko yang dihadapi tidak sebanding dengan manfaatnya mereka peroleh untuk mengatasi masalah ini penting untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan efektif dalam menegakkan aturan terkait korupsi hal ini dapat melibatkan penguatan pengawasan penegakan hukum yang tegas dan konsisten serta meningkatkan kesadaran konsekuensi dari tindakan korupsi bagi individu maupun perusahaan baiklah sekian dari jawaban yang bisa saya sampaikan kepada Rida Andika selanjutnya ada tambahan dari Bang Ari Bang Ari ada suaranya sepertinya tidak ada tambahan dari saya Bang Al bagaimana Bang Dika untuk jawabannya saya cukup namun untuk kalau memang belum diperbaiki kasus-kasusnya mungkin akan berterjadi karena seperti kasus RPMSF tadi yang kita lihat kasus dari itu kan perusahaan terdapat di PT Timah TBK yang mana kerugian yang dicapai itu 271 triliun sedangkan yang harus dia ganti itu cuma 1-5 M itu seharga jam tangan yang dia pakai saja jadi untuk yang lain-lainnya mungkin masih memicu juga kasus korupsi selanjutnya kalau tidak segera tidak lanjut mungkin itu yang saya tambahkan terkait kasus tadi terima kasih atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh ada tambahan lain kalau tidak ada kami tutup mungkin sekian dari kelompok kami atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih kesalahan kami mohon maaf pada Allah kami mohon ampun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami serahkan ke dosen terlampu Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sangat menarik diskusinya sangat menarik sekali saya sebut tadi kalau di isu-isu tentang saya coba mendekati saja dengan sesuai dengan topik ini terima kasih Beberapa ini yang saya yang bisa, yang ada terjemahkan. Kita lihat di sini, saya kira saya tidak ingin lebih jauh dari apanya, karena ini berbicara tentang etik dalam international business. Jadi saya kira sudah cukup jelas, karena buku yang dipakai sangat, bukunya internasional, etik itu disebut dengan moral belief, percayaan moral. Jadi kalau kita bawa ke kita, sebenarnya undang-undangnya tidak ada. Kalau undang-undang itu adalah sanksinya hukum. Kalau etik, melanggar etik itu sanksinya kemanusiaan, sosial sebenarnya. Jadi kita tidak dianggap manusia lagi sebenarnya. Kalau saya lihat di sini, accepted prinsip right. Jadi tadi lebih kepada prinsip-prinsip lima, tentang benar dan salah. Jadi right and wrong. Atau di sini disebutkan right and wrong. Salah dan benar. Jadi salah dan benar itu di dalam agama kita disebut dengan Al-Furqan. Satu surat di dalam Al-Furqan. Al-Furqan itu sebenarnya sudah ditaruh dalam diri kita oleh Allah. Sejak kita dewasa balik itu, awalnya kita berproses. Ketika anak kecil umur dua tahun itu berjalan, kemudian dia mulai bisa berdiri. Kemudian ketika dia sudah mulai, ini kata Pak Andi Hakim Nasution ketika menjelaskan bagaimana falsafak ilmu itu. Dia sudah berdiri di sebuah meja. Kemudian di meja itu ada pas bunga. Karena pas bunga ini adalah sesuatu yang sangat menarik oleh anak kecil ini. Dia heboh. Kemudian dia berusaha dengan tangannya untuk meraih sesuatu yang baru. Karena pengalaman baru di otaknya itu akan muncul. Karena pengalaman, karena melihat sesuatu, ada sesuatu gambaran baru. Akhirnya tanpa tidak sengaja, dia menarik taplak mejanya. Akhirnya pas bunganya berserakan dan berjatuh berkeping-keping di bawah. Dia dengan semangatnya bergembira. Ketika ibunya datang, itu dia bergembira pula tepuk tangan ibunya. Berarti ibunya sudah memberikan justifikasi pembenaran yang salah. Yang benar artinya bahwa dia meraih dalam otaknya akan timbul suatu tindakan. Bahwasannya ketika dia meraih sesuatu, itu cukup dengan menarik taplak meja. Tapi ketika dia sesuatu itu jatuh ke bawah, berkeping-keping, tindakan yang salah itu dibenarkan pula oleh yang menonton. Itu sebenarnya anak itu dibimbing dari ilmu dari kecil. Nah penelitian ini juga pernah dilaksanakan di salah satu pulau di Jepang. Karena Jepang itu sama dengan kita, kecil itu kepada simpansi. Atau simpansi yang besar itu. Kemudian ditaruh di dalam sebuah tempat, dari serandanya, dari kawat-kawat itu. Kemudian dibiarkan dia hidup di situ. Kemudian makanannya, pisang, ditaruh di atas sekali. Jangan baru susah payah dia meloncat, diperkirakan dengan loncatan dia yang begitu tinggi, dia tidak akan mendapatkan pisang itu. Tapi ada upaya. Sehingga terkena termenung dia memikirkan bagaimana cara perut sudah lapar, ternyata ditaruh di situ sebuah kayu atau penggalan namanya oleh kita. Kemudian tanpa sengaja dia pegang kayu itu, kemudian ditusuk-tusuk ke atas jatuh pisangnya. Nah itu berarti kebenaran itu diterima melalui prosesnya. Jadi orang yang hidup di dalam lingkungan, karena itu disebutkan orang yang hidup di lingkungan orang-orang saleh, pasti perilakunya akan saleh. Jadi orang yang hidup di dalam lingkungan yang tidak saleh, karena itu orang yang baik itu lihat daripada, perilaku orang yang baik itu lihat daripada temannya. Karena memilih teman itu juga sesuatu yang baik. Ini cita bicara tentang etik moral secara universal. Yang terjadi di bangsa kita itu tindakan yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan itu dipertontonkan kepada masyarakat umum. Sehingga kata orang, urat malunya sudah putus. Jadi karena urat malunya sudah putus, tidak bisa lagi membedakan yang benar dan salah. Dan itu bisa terjadi. Yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ini prinsipnya. Prinsip itu ada di dalam dada kita ini. Di dalam dada. Prinsip benar dan salah. Falhamah, fujuraha, watakwaha. Sudah diterap oleh Allah takwa dan fujur. Takwa itu yang baik-baik, kemudian fujur yang jelek-jelek. Dua pembisik, pasti yang membisikkan fujur, pasti adalah setan sama hawa nafsu. Kemudian yang membisikkan yang baik, malaikat. Jadi tiga pembisik ini. Kemudian di antara itu ada bisikan halus dari Allah SWT. Nah itu orang yang paling tinggi, sebenarnya dia sudah dituntun oleh Allah. Kemana pun dia berjalan, apapun yang akan dia tutur kata dalam masyarakat, apapun kebijakan yang akan keluar dari mulutnya, pasti sesuatu yang memberikan manfaat, bukan menghudar kepada orang lain, manfaat. Ini adalah ukuran kemanusiaan. Ukuran kemanusiaan ini tidak bisa dibuatkan undang-undangnya. Karena itu di dalam sebuah organisasi bisnis, ini kita bicarakan. Prinsip-prinsip yang diterima oleh semua orang secara universal, benar dan salah, itu mengatur karakter orang, mengatur behavior seseorang, perilaku orang, atau anggota-anggota profesi. Jadi saya kira saya senang dengan jawabannya, di setiap profesi itu ada juga etik profesi. Jadi misalnya dihakim ada ombudsman. Sekarang saya baru baca ini, sekarang disuntik mati KPK oleh Pak Jokowi, karena dimasukkan KPK itu di bawah ombudsman. Jadi ini sudah rusakkan, rusakkan itu. Jadi artinya ini anggota profesi, jadi kita sebagai insinyur, sebagai dokter ada profesi. Jadi tindakan dokter juga ada etika profesinya. Kalau dia melanggar praktek, sebut dengan malpraktek, itu ada di tindakannya. Sebagai organisasi bisnis juga tindakan. Jadi sebenarnya itu diatur sendiri-sendiri. Kalau sebagai orang Amerika ma'islam, tindakan kita berdosa. Korupsi itu berdosa, mengambil barang-orang, mencuri barang-orang, atau tidak jujur. Tindakan-tindakan itu ada setiap level. Tanya Bu Dian tadi, setiap level ada tindakannya. Tapi secara internasional sudah kita bahas tadi. Perusahaan-perusahaan seperti New Moon Energy itu, tidak ada orang yang bisa menyuarakannya. Karena dia bisa menyogok orang yang lain. Kalau misalnya orang bersuara tentang tindakannya negatif, atau membuang limbahnya ke air sungai, kemudian sungainya itu membuat orang tercemar. Jadi pencemaran itu ada pencemaran udara, ada pencemaran udara dengan asapnya. Saya pernah ikut melakukan penelitian, namanya riset institusional di UNAN. Itu melibatkan mahasiswa. Itu dilakukan ketika mahasiswa pada libur. Saya karena aktivis mahasiswa, rumahnya dekat dari kampus, tidak begitu jauh. Orang pada pulang kampung, kita ikut riset. Jadi kita riset, saya dapat di Baringin, daerah Baringin, itu pencemaran air dari pabrik semen padang, kemudian pencemaran udara, atap-atap rumah orang berabu, kemudian pencemaran bunyi. Jadi tiga pencemaran. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi. Jadi malam hari ada dinamit yang dihidupkan, kemudian untuk memecah pasir silika atau batu kapur yang ada di Bukit Indarung itu. Tindakan atau action itu disebut dengan juga melanggar etik. Kemarin Pak Manusman juga melanggar etik. Sekarang juga menuntut ke lembaga lain, bahasanya dia dirugikan, di fitnah karena jabatannya diambil. Akhirnya yang APK sekarang, MK sekarang membuat tertulis. Bahasa yang dia lakukan itu salah. Sehingga dia sudah dibungkam habis. Etika itu sebuah studi sebenarnya. Pertanyaan tentang apa yang benar dan salah. Kalau kita bawa ke budaya, saya kebetulan ikut dengan orang ahli budaya, katanya di dalam budaya itu ada tiga. Yang pertama adalah etos. Etos itu etik. Jadi manusia itu sudah ada tiga di dalam dirinya. Ditaruh oleh Allah. Oleh orang budaya ini dalam pandang budaya. Etos itu etik. Kalau dalam agama kita sebut dengan tawhid. Nilai-nilai ketuhanan itu. Kemudian adalah logos. Logika. Karena kita punya akal. Ini masuk akal ke anak kerja kita. Karena dipertonton kepada orang lain. Kalau tidak masuk akal, berarti apa yang kita lakukan itu tidak masuk akal. Kita sebenarnya punya malu. Tapi kalau urat malunya sudah putus, sudah saya kira pekerjaan yang tidak masuk akal pun dikerjakan oleh orang yang berakal. Berarti susah untuk kita menilai. Kemudian ada yang sebut dengan sofos. Bijaksana. Dalam bahasa Inggris sebut dengan wisdom. Jadi tiga ini kata orang budaya, etik, etos, logos, dan sofos, itu ada di dalam diri manusia. Kadarnya juga berbeda-beda. Kalau etosnya tinggi, orangnya etik, orang yang punya perilaku yang baik, pasti dia tidak akan merugikan orang lain setiap tindakannya, omongannya, ekstipitasnya. Saya kira secara prinsip itu dulu yang bisa kita terima. Sekitaran kita lihat dalam etik bisnis. Bisnis yang etik itu kayak apa? Bisnis yang etik itu adalah accepted prinsip. Kita menerima prinsip-prinsip tentang bisnis. Apa benar? Antara yang benar dengan yang salah. Untuk bisnis, prinsip-prinsip itu diterima secara umum oleh semua komunitas bisnis. Karena itu tadi pertanyaannya sangat relevan. Kok orang tidak etik tidak ada apanya? Ada sekarang. Kalau di MK adanya MK-MK. Dia tugasnya hanya MK-MK itu menyidang orang yang tidak etik. Kenapa produk undang-undang dari MK itu tidak ada lagi di belakangnya. Sudah habis jalur. Karena dia menguji undang-undang. Kemudian prinsip-prinsip ini mengatur perilaku para perilaku bisnis. Atau disebut dengan bisnis behavior dalam perusahaan. Ini kita secara umum saja. Tadi sudah disebut dengan etikal issue. Isu etik dalam internasional bisnis itu. Sekiranya bisa kita lihat di sini. Adalah yang sama dengan yang tadi disebutkan. Ini praktek-praktek kerja. Tadi disebut dengan praktek kerja. Atau implement praktek kerja. Jadi orang dikuras energinya atau para pembantu rumah tangga di malam hari dia bekerja juga. Jadi bekerja hampir 24 jam. Ketika dia tidur dipaksa juga mengerjakan sesuatu yang lain. Itu menurut saya pekerjaan di luar padia. Jadi kalau hari sudah malam kita-kita saja lagi. Jangan semuanya dilakukan pembantu. 12 jam dia sudah bekerja. Jam 6 pagi, jam 5 sudah bangun. Kemudian jam 6 lagi. Saya kira pekerjaannya full time. Itu dan karena dia membantu kemudian dia tidak punya kekuatan berarti dia pasti akan patuh saja. Dan ini harus juga namanya melanggar etik atau dalam praktek kerja. Kemudian tadi human rights. Hajaji kemanusiaan. Hajaji manusia. Manusia. Kemudian ini sudah banyak contohnya. Hajaji manusia ini dilanggar. Sekarang kasus munir saja belum selesai di Indonesia. Munir itu dibunuh. Kenapa? Karena dia menyuarakan tentang orang hilang. Kontras orang hilang. Jadi dia muncul itu dan istilah kontras itu adalah dia mencari orang hilang. Di Indonesia itu penduduk itu diprotek. Dilindungi oleh presiden untuk lembaga negara. Kalau kita ada di luar negeri hanya tujuh orang kita mungkin di suatu negeri kemudian terjadi gempa di situ yang tujuh orang itu dicari oleh pemerintah. Mana warga negara Indonesia? Oh kalau dia kemarin COVID dia apa? Dijemput dengan pesawat. Karena itu Hajaji manusia itu sangat penting. Ini tiga anteri sudah diungkap oleh apa tadi? Environmental pollution. Polusi daripada lingkungan. Saya sudah sampaikan tadi lingkungan air. Polusi air. Polusi udara. karena asap kendaraan sehingga gas metan C4 dan CO gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh apa namanya asap kendaraan itu mengakibatkan orang susah bernapas. Dan ini juga menjadi perhatian. Sehingga lembaga-lembaga atau produk-produk otomotif yang menghasilkan lembaga apa ini kalau dia tidak dapat dia sebenarnya tidak boleh. Mobil-mobil yang sudah mengakibatkan misalnya memakai solar itu asap yang hitam kemudian mengakibatkan polisi udara itu sebenarnya ada uji kendaraannya. Tapi di uji kendaraan ini diselewengkan ya. Karena kebetulan saya kemarin menguji mahasiswa tentang uji kendaraan. Uji kendaraan layak dia tidak berjalan di jalan umum. Karena jalan umum itu milik banyak orang. Kendaraan yang berjalan di sana itu harus punya aturan pula. Kalau dia berjalan di rumah dia dekat-dekat atau di di kebun atau di hutan-hutan silakan saja jalan-jalan tanah itu tidak pakai nomor tidak pakai uji itu tidak apa-apa risikonya tidak mengakibatkan risiko banyak orang. Ini saya kira tadi banyak sekali ya kasus yang sudah diungkap dari tiga ini. Ini sudah diungkap oleh kelompok empat tadi ya. Tapi ini disebut-sebut sedikit tadi korupsi. Korupsi ini berbahaya ini. Karena itu ada sekarang lembaga corruption watch lembaga internasional transparansi. kalau kita melakukan apa saja harus transparan sebagai pengurus masjid kita harus transparan sekarang ada pula masjid yang dengan gayanya mengatakan saldonya 250 juta atau ada yang sampai 1 miliar. Berarti tidak bekerja pengurusnya masa saldo masjid sampai miliaran sampai ratusan juta. Masjid itu dia berhutang kalau bisa. Karena itu ada contoh masjid yang baik di Indonesia itu di Yogyakarta Joko Karyan mungkin dipimpin oleh pengurusnya sekitar itu sekarang masjid itu dikunjungi orang dan menjadi tempat wisata. Kenapa? Karena orang pedagang yang di sekitarnya itu ketika hari Jumat ini dikasih modal 1 juta 2 juta kemudian dibagi jadi masjid itu saldonya 0 jadi prinsipnya 0 masuk uang dibagikan lagi sehingga ekonomi di sekitar itu bergerak orang kecil orang tinggal di situ mendapat. kemudian ada bentuk obligasi obligasi seperti yang sudah terungkap tadi ada yang sekarang saya kira sangat menarik itu adalah tambang izin tambang itu karena tambang itu izinnya dari pusat dipimpin oleh Pak Balil beberapa kali sekarang sudah lihat di Youtube itu saja cerita dari Tempo izin tambang karena tambang itu adalah merusak lingkungan ada iupnya izinnya dicabut saja jadi dengan sewenang-wenang kenapa? karena seperti PT Timah itu tidak merelokasi artinya sekarang ada proyek kalau di tempat saya itu namanya proyek DAS daerah aliran sungai daerah aliran sungai itu artinya itu harus dampaknya kepada kemiskinan sekarang kita lihat contohnya satu-satu di Indonesia saya kira ada employment practice itu adalah bentuk dari pekerja pekerja yang misalnya naik contohnya pekerjaan dari karyawan sesuai dengan kompensasi jadi hari ini dia harus dibayar gajinya dua bulan gaji satu bulan gaji itu namanya THR supaya dia berpesta disenangkan orang karena tidak boleh dalam sehari raya itu orang satu orang pun tidak boleh mengeluarkan air mata menangis karena tidak makan atau kita ada pakaian baru karena itu kita diberikan sedekah diberikan zakat diberikan kesempatan untuk zakat fitrah semuanya itu tujuannya untuk itu karena di masa Rasulullah ketika Rasulullah mau pergi ke sholat sholat biasanya kalau di lapangan itu ada anak kecil yang menangis ditemui Rasulullah akhirnya tangisnya dikasih baju baru sehingga jangan ada yang menangis terutama satu hari hari raya satu orang tangis butir air matanya itu akan menghancurkan bangsa ini karena itu bangsa yang punya-punya uang kekayaan yang memiliki setapura dengan pakaian barunya tapi ada orang di sekitar kita beradius di 30 rumah atau sekitar kita yang masih menangis tidak ada yang akan dimakan tidak boleh terjadi kemudian usia jenis kelamin dan kemampuan mereka perusahaan-perusahaan itu menghadapi perilaku yang tidak etis contohnya naik pada tahun 96 lapis ini standar apa yang harus diterapkan karena itu pelaku-pelaku tidak etis ini sehingga mengakibatkan orang demo untuk cari jadi demo-demo itu ditakuti juga oleh perusahaan-perusahaan asing dulu kenapa perusahaan-perusahaan asing itu naik kemudian ribok kemudian juga adalah Sony itu ke Indonesia karena upah di Indonesia itu sangat banyak karena orang yang akan bekerja di Indonesia itu sangat banyak sehingga datanglah ke Indonesia tapi karena tidak bisa sehingga dimuncullah undang-undang outsourcing itu jadi ada tenaga kerja kontrak sampai di pemerintah sekarang karena pemerintah tidak mampu mengangkat pegawai negeri sehingga disebutlah namanya P3K P3K itu sebenarnya sudah mulai manusiawi bajinya sudah ditinggikan tapi dia tidak punya tidak punya pensiun itu saja perbedaannya saya kira itu banyak kasus-kasus yang disebut dengan praktek kerja sekarang kita lihat yang kedua human rights yang berkaitan dengan hal dinosia freedom of physician bebas untuk berasosiasi untuk berkumpul untuk berserikat bebas kemudian untuk berbicara juga bebas ini kita berbicara di mulut kita tapi bicaranya tentu yang benar membicarakannya yang tidak benar tentu kita juga salah kemudian bergerak kita mau kemana saja tidak berusia dilarang saya dengar juga kita pergi ke luar negeri sekarang handphone-nya juga dibatasi masa handphone dibatasi kita punya dua handphone kita punya empat kita punya kepentingan masing-masing kita tidak merugikan orang lain kebebasan bergerak kemudian juga kebebasan dalam represi politik jadi benar ekspresi sekarang mau diceritakan saja angket itu semua sudah menebar siapa yang tidak ikut angket dikasih satu ngar dikasih satu ngar dan itu yang asap yang ada keluar itu sebenarnya ada apinya sekam jadi orang-orang yang sepanah vokal dulu dia tidak terpilih lagi lebih baik terima uang satu sengah miliar angket-angket apa ini ya nak sehingga semua bisa dibereskan dengan uang dan itu semua urusan dengan uang bisa selesai ya contoh disini adalah mandat pemisahan kulit putih danung kulit putih di Afrika Selatan ini munculnya Nelson Mandela ini Nelson Mandela lah tokoh yang sebenarnya berlama berkuasa di Afrika Selatan sekarang Afrika Selatan sudah diangkatnya menjadi negara maju ya saya kira kalau sudah pergi ke Afrika Selatan mungkin seperti ya di bawah-bawah Eropa lah kenapa dia sudah bisa menerima piala dunia sepak bola ya FIFA dan berhasil melaksanakannya dari negara yang miskin ya yang dikuasai oleh kulit putih kemudian bangkit lah orang asli utamnya Afrika itu seorang Nelson Mandela dan saya kira di elu-elukan menjadi orang pemimpin dunia yang itu perdamaian dapat hati yang nobel sulit di dunia tidak banyak di Indonesia ada Pak Arto kemudian di Malaysia ada Mahathir Muhammad terlepas dia ada negatifnya setiap pemimpin pasti ada negatifnya tapi dia sudah mengangkat bangsanya dari yang bodoh menjadi masyarakat yang ceptas sehingga masyarakat ceptas menurunkan dia ya tidak apa-apa karena dia sebenarnya sudah lama pula berkuasa sudah malas ya kalau sekarang dia sudah enakan berkuasa belum kenyang lagi jadi kalau Pak Arto itu dia sudah kenyang disuruh turun turun aja dengan dengan elegan dengan bersah aja kalau sekarang turun-turun dia masih kurang kekayaan masih belum kenyang lagi ya karena ada aturan pemerintah aturan sudah ada dua kali akhirnya dicari jalan supaya dia tetap berkuasa ini sesuatu yang saya kira tidak masuk akal melanggar etik juga sebenarnya aturan sulifan yang diadopsi oleh jeneral apa ini ya oleh GM ini perusahaan tidak boleh menghati hukum aparheit ini ini di apa aparheit itu orang kulit putih dulu di BCA saya masih lihat ketika alman odi baru itu gaji orang Chinese dengan orang kita itu berbeda perusahaan melakukan segalanya untuk mempromosikan penghapusan hukum aparheit aparheit itu di Afrika Selatan yang kentara saya kira contoh yang lain juga banyak kemudian setelah 10 tahun Leon Sullivan ini yang terkenal menemukan prinsip-prinsip ini tidak cukup dan dia memaksa perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di sana untuk memberikan diversifikasi perbaikan-perbaikan dalam operasi kegiatan perusahaannya sehingga dia memberikan tekanan ekonomi pada Afrika Selatan muncullah investasi jadi dengan membuka diri jadi transparan tadi ada lembaga transparan terbuka kemudian bebas korupsi ketika SBI disebut dengan fakta integrasi dan negara-negara yang demokrasi itu per tahun hidupnya mereka mulai lebih baik kenapa diperkenalkan demokrasi kenapa demokrasi karena demokrasi itu menjunjung tinggi hak masing-masing kalau kita sebagai pemerintah kita harus ada lembaga pengadilan jadi kan jangan di bawah kita semua seperti Bank Indonesia itu tidak perlu di bawah presiden ketika Pak Habibie sudah memisahkan antara menteri keuangan satu menteri keuangan kebijakan fiskal kemudian buku menerbang Indonesia kebijakan moneter dua-duanya sebenarnya berjalan seiring tanpa tekanan dari pemerintah kenapa? karena dia memperbaiki bagaimana ekonomi bangsa dengan baik ini kasus Royal Dutch atau Shell di Nigeria tahun 90-an jadi sebenarnya kasus-kasus yang apa ini banyak tahun 90-an sehingga Royal Dutch ini di Nigeria ini apa-nya Shell harus berusaha mencimari lingkungan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan saya sebutkan yang mencuat di Indonesia itu di Indonesia Tenggara karena tidak begitu bisa didiamkan saja saya masih ingat karena menteri menterinya menteri lingkungan hidupnya suami istri sudah suaminya istrinya siapit kemudian orang suami istri itu apa namanya pemerhati lingkungan sehingga oleh pemerintahan zaman diangkat jadi menteri lingkungan hidup jadi saya kira menarik juga sama dengan Pak Serpuddin Baharsah Serpuddin Baharsah itu orang Padang istrinya juga orang Padang dua-duanya ekonom bidang pertanian menteri pertanian dua-duanya sudah Bapak jadi menteri ibunya jadi menteri kemudian Anfasa Muluk orang Padang juga Anfasa Muluk dia jadi menteri kesehatan besoknya istrinya Bu Nila jadi menteri jadi sekarang jarang juga jarang orang yang suami istri punya kemampuan yang sama setelah suaminya dia lagi yang ketika individu terlalu sering menggunakan sumber daya yang dimiliki bersama oleh semua orang tetapi tidak dimiliki oleh siapapun mengikibatkan terjadinya degradasi fenomena-fenomena itu masalah padang rumput di Inggris yang sekarang di Indonesia sekarang juga banyak kemarin seperti JIS yang diketahui teman-teman kita bahwasannya mau stadion JIS mau digunakan untuk pertandingan FIFA level dunia kemudian datanglah orang yang menilai oh ini rumputnya tidak bagus padahal rumput yang sudah dipasang itu rumput yang paling bagus rumput yang masuk ini rumput yang kalah tender ketika yang mau dimasukkan itu akibatnya yang sudah bagus dirobuka dimasukkan yang tidak bagus itu saya kira karena di belakangnya ada korupsi ini saya kira korupsi ini saya kira tidak perlu lagi kita ngomong Indonesia sudah jenuh kita berbuih-buih mulut kita tidak akan korupsi ini dan tidak akan berubah mulut kita ini saya tidak mau banyak komentar ini karena itu di level internasional itu ada skandal Semen Guberi ini Jerman Company kemudian kalau Presiden Lockheed melakukan pembayaran sampai 12,5 juta kepada pemerintah Jepang untuk mengamankan kontrak mereka jadi menyogok pemerintah kemudian foreign corruption korupsi dibentuk undang-undang korupsi foreign untuk asing itu tahun 1977 kemudian apa yang disebut oleh teman kita tadi Ramassa atau temannya diskusi tadi salah satunya juga OECD di bawah PBB mengadopsi konvensi-konvensi memerangi supaya terjadi penyuapan pejabat-pejabat publik asing yang bertransaksi di dalam internasional bisnis pada tahun 1989 jadi ini kasus-kasus yang selama ini tapi ini yang sangat menarik reserve obligation teman-teman saya sebetulan satu perjuangan di PUNAMAS dia sampai ke level pusat di PBB kemudian dia selesai di PBB karena dia memperdalam bahasa Inggrisnya sampai sekarang dia masih sekolahnya S1 tapi dia sudah menjadi pekerja volunteer pekerja sukarela di daerah India India yang tidak majunya India yang miskin kemudian ada orang yang tempat lain dari Filipin kemudian dia memilih juga di sana akhirnya dia bertemu di India itu sehingga dia sekarang suami istri Indonesia sama Filipin tapi yang menarik itu di India itu katanya ada sebuah daerah kota itu disitu buku murah jadi dia beli buku sebuah tafsir Al-Quran yang artinya dalam bahasa Inggris kemudian diberikannya kepada wanita ini akhirnya dengan baca-baca tafsir dengan pendekatan kawannya agak etis pendekatannya dia tidak pendekatan akhirnya mulai dia belajar Islam akhirnya dipersuntingnya menjadi istrinya dia termasuk dalam 35 negara mewakili Indonesia satu-satunya orang Indonesia dalam 35 negara yang membuat ISO 28000 yang menggabungkan CSR Corporate Social Responsibility ditambah dengan HAM jadi pertanyaan kita tadi terjawab ada yang tidak etis tindakan satu adalah HAM yang satu lagi adalah CSR CSR itu adalah kalau dalam bahasa community development kalau misalnya PT Semen itu dia punya uang keuntungan itu 5% mungkin untuk jasa produksi dikebagikan kepada karyawan kalau perintah dari menteri keuangan itu 1% dari SHU BUMN keuntungan BUMN itu diberikan kepada usaha kecil atau salah satunya bentuknya corporate social responsibility yaitu tanggung jawab sosial dari perusahaan yang besar itu kepada orang di sekitarnya jadi yang dibantu orang sekitar kalau PT Semen itu ada anak-anak sekitar itu tamat ST STM atau SMA ST itu digedik 40 orang setiap satu angkatan itu saya kira sampai 3 bulan tahun 3 bulan saya dari TNPI menjadi penceramah untuk memberikan bangkit pemudahannya dia ditatar untuk servis AC servis kulkas akhirnya itu yang menjadi apa sekarang yang menjadi entrepreneur dan pekerjaan dia sudah tidak cukup waktunya ini sebentar dipanggil karena semua orang rumah sudah pakai AC punya kulkas dia menjadi yang main servisnya saya kira itu bentuk salah satu bentuk dari korporat sosial karena itu dia dapat proyek besar-besar jadi kemarin dia dapat proyek di PT Semen Bosoa yang tepatnya Pak JK di dia kerjanya semua Rabu-Kamis selasa pergi Rabu-Kamis Rabu-Menggolok kemudian pulang kemudian dia pernah dapat proyek dari PT Semen Padang ini menurut cerita dia karena dia Redaktur Semen Padang itu ditampilkannya di Belgia di Belgia untuk presentasi tentang bagaimana Semen Padang ini kiplahnya sehingga karena senangnya kemudian dibawa dia tidak main golf dia mainnya tenis jadi kalau Redaktur itu dia punya perilaku tersendiri jadi harus pandai pendekatannya kalau main tenis dia harus dimenangkan kalau dia kalah dia langsung pulang besoknya dia minta pulang enak dimenangkan dia hampir kalah dia akhirnya dimenangkan akhirnya dia dapat proyek disini dia satu hari disini sehingga orang disini tanya apa oh banyak sekali proyek disini proyek seperti itu nilainya 500 juta bagi orang disini besar oh ini sudah banyak potongannya katanya sekian persen saya ambil karena dia kehadiran dia itu di satu daerah itu minimal gajinya 10 juta karena orang-orang yang jadi ekspert banknya itu gajinya dengan dolar dia hadir dalam satu daerah beberapa jam itu nilainya sekian dolar ini saya kira mungkin perlu menjadi perhatian kita corporate social seperti ini contohnya disini adalah multinational company jadi perusahaan-perusahaan multinational itu akan berpunyai negatively use power dia menggunakan kekuasaan negatif contohnya disini adalah British East India Company jadi perusahaan kerjasama British siat kemuraya tahun 1900 sampai obat ke-19 ini dia berkuasaan ini CSR ini sehingga muncul namanya British Petroleum jadi orang-orang perusahaan perusahaan disebut dengan BP kemudian ada satu lagi yang menjadi problem tadi yang ditanya oleh etika dilema jadi dilema etik dilema etik itu ada di dalam setiap benak kita di dalam setiap organisasi dan setiap dua negara kita sekarang mengalami dilema etik itu karena itu sudah sidang etik sedang etik itu melanggar etik itu disidang kemarin disebuk dengan melanggar etik yang dipimpin oleh Jim D. Yazidiki sehingga dikatakan melanggar etik dan itu tidak perlu takut-takut lagi ngomongnya karena sudah menjadi konsumsi berita umum apa itu etikal dilema dilema etik itu adalah sebuah situasi dimana tidak ada alternatif yang tersedia tampaknya dapat dikirim setiap etik misalnya mau memasukkan Gibran menjadi wakil presiden ini kan saya ceritanya sudah sudah mengerti saya sebut saja nama Gibran semuanya sudah mengerti karena beritanya sudah dikonsumsi banyak orang nah syarat menjadi wakil presiden itu umurnya 40 tahun dia masih 36 tahun sebenarnya kan dia nunggu dulu kalau dia apa dia nunggu dulu sukses di Solo jadi gubernur Jawa Tengah kemudian Bobby sukses dulu di Sumatera Medan jadi gubernur Sumatera Utara jadi harus dipaksakan umur 35 dicari jalannya nah ini yang sekarang yang tidak maksudkan yang sedang disidang katanya yang satu ini katanya ini tidak ada kaitan undang-undang ini dengan Gibran maksudkan tidak ada kaitannya kalau tidak ada tanyaan janganlah dinanyakan Gibran oke presiden misalnya Erlangga jadi oke presiden itu sudah aman itu tidak ada masalah kenapa undang-undang seperti itu itu berarti sesuatu yang tidak etis dipaksakan kewajiban etis perusahaan internasional itu adalah kondisi kerja orang pertama adalah keselamatan keselamatan itu masuk dengan keselamatan dia bekerja mungkin pot tangannya putus atau apa kecelakaan kerja kemudian adalah the first security utamakan keselamatan karena itu pakai helm pakai apa baju kerjanya kemudian jam kerja jam kerja tidak boleh lebih lebih panjang jadi kalau misalnya perusahaan diperasal di kondisi produksi dia pasti tidak safe 38 jam orang yang sudah bekerja malam itu diliburkan dua hari kenapa karena tenaga dia bertanggang 8 jam malam itu dia harus membayarnya dua hari itu dia libur kemudian ha'azazi manusia ha'azazi manusia itu kasus marsinah itu kita lihat dia dipaksa karena dia menyuarakan akhirnya meninggal marsinah itu yang diperjuangkan oleh munir yang sampai sekarang tidak selesai-selesai istrinya suci ha'azazi manusia jadi tidak akan selesai-selesai akibatnya kita sudah lihat lumpur lapindun itu menutupi satu kecamatan yang di sana kuburannya marsinah jadi kuburan marsinah itu sudah hilang oleh lumpur lapindun kemudian korupsi pencemaran lingkungan dan penggunaan kekuasaan yang tidak terlalu jelas dan apa yang disampaikan di sini kasat mata sudah bisa mengembangkan sendiri karena itu yang terjadi di depan mata kita baik di level Indonesia maupun di level kita sekarang kata kunci yang bagian akhirnya adalah kok hilang dia salah klik jadi sekarang opini ya bagaimana opini kita apa yang bisa kita kerjakan apa yang bisa kita lakukan dalam situasi di mana Anda memiliki karyawan berusia 14 tahun misalnya sekarang namanya tripeking ya perdagangan anak perdagangan orang kemudian ada lagi anak 14 tahun dan keluarga tidak memiliki pemenang makanan dan tidak etis mempertahankan pekerjaan dalam situasi ini perlu kita ganti dia kita pertahankan dia supaya dia karena usia 14 itu adalah usia sekolah atau pertahankan dia jadi dua sekarang bagaimana cara menjawabnya kalau kita lihat disini ada dua sisi yang kita lihat akar ya root itu akar akar dari etik dan akhirnya akibatnya an etik akibatnya akan berakibat kepada perilaku tidak etik kalau kita lihat tadi akarnya itu ada lima disini pertama adalah personal etik orangnya itu yang tidak etik kalau orangnya itu betul tidak etik cari latar belakang kehidupannya mungkin dia tertindas waktu kecilnya akhirnya dia ketika sudah berkuasa menjadi kaya dia berdendam itu artinya perilakunya itu psikologi dendam dengan masa lalunya jadi dia menjadi orang yang kejam padahal kalau orang sulit masa lalunya sebenarnya dia akhirnya akan menjadi orang baik karena dia tidak teringat lagi masa kecilnya dia tidak mau terulang lagi pada kasusnya berarti kalau dia melakukan tidak etik berarti ada sesuatu kesalahan kesalahan itu adalah kesalahan di level psikologi dendam dengan masa lalu ini beras ini berat kasusnya itu sebut personal etik yang diperlukan oleh Paman itu personal etik jadi dia kebetulan memegang sebuah lembaga kemudian kalau kita sudah disini adalah unrealistic performance goal kinerja tujuan performance kinerjanya itu tidak realistik jadi artinya gajinya tidak realistik sekarang kalau kita lihat ketimpangan kita untuk dia sampai menjadi komisaris tapi kalau tiba di kita itu kan lepot kita jadi komisaris sebuah BNN karena kita dekat sama presiden keluarga kemudian kita kerjanya tidak seberapa jadi komisaris karena banyak orang-orang pintar disana kita hanya sidang-sidang kemudian apa yang akan diputuskan itu sudah ada kita iya wajinya luar biasa kemudian ada leadership ke pemimpin itu akarnya kemudian organisasi sosial organisasi kultur budaya organisasi dan decision making process proses mengambil keputusan dari lima hal ini itu menjadi akar orang menjadi etik atau dia ketika tidak tidak etis sekarang kita lihat satu persatu bisnis etik bisnis etik itu atau etika bisnis itu tidak terpisah bisa dari etika yang personal etik etika pribadi pribadi yang dilahirkan dalam keluarga yang soleh pasti pribadinya menjadi baik tapi pribadi yang dilahirkan dalam keadaan yang tertindas yang saya sebut tadi bisa jadi dia menjadi orang paling baik karena dia ingat masalah dunia tapi bisa dia menjadi paling kejam kenapa dia jendam dengan masalah dunia saya kira kalau kita lihat tokoh-tokoh seperti Hitler yang kejam-kejam itu itu saya kira masa lalunya itu lebih berat karena dia punya cita-cita bagaimana dia ketika berkuasa dia akan melakukan sesuatu yang saya kira tidak etis yang merupakan prinsip benar dan salah yang furqan tadi sejuraha watakwaha yang diterima oleh seorang dalam mengatur berlaku individunya sebagai individu kita biasanya diajari bahwa berbohong karena Rasulullah ketika bagaimana seorang tidak bagaimana saya menjalankan agama jangan berbohong jujur itu saja kata Rasulullah ternyata dia bisa menjuri dia akan berbohong pada disini dia menipu berbohong dan menipu itu adalah salah jadi tidak etis dan benar itu atau tidak benar itu berperilaku berlaku itu bentuk dari integritas integritas itu bagaimana kita menempatkan diri kita dalam suatu komunitas dalam keluarga atau dalam sebuah organisasi kalau kita tidak memiliki integritas berarti kita mungkin dipandang orang sebelah mata atau begini miring tidak dianggap orang kita ada tapi tidak dianggap orang itu berkait dengan kehromatan kita membela apa yang kita ikut ini benar dan itu benar dan itu berbeda ada yang diam ada yang langsung ikut demo ada yang berdoa atau dia ingin berkuasa yang kedua tadi decision making process proses bagaimana mengambil keputusan ini berlaku tidak etis kenapa? karena dia memiliki semuanya karena mereka bergantung pada analisis ekonomi ketika mengambil keputusan kalau ekonomi sangat sulit inflasi tinggi dia harus merumahkan separuh karyawannya kenapa? itu keputusan yang sulit saya melakukan itu saya pertama di waktu ketua pesku sumbar itu saya menerangkan ini tidak salah saya 17 orang berarti tangan saya itu berdarah memberhentikan orang tangan itu mahal sekali tapi saya harus mengambil keputusan itu saya sebenarnya mau keluar dari itu kemudian saya katakan setiap tahun saya rugi ya 163 juta kemudian 162 juta saya katakan kepada semuanya saya ini memakan darah memakan hutang jadi saya tidak kuat lagi untuk meneruskan akhirnya saya memilih sekolah saya baru masuk saja tidak beberapa bulan saya masuk sudah memberhentikan beberapa orang di antaranya orang-orangnya sekarang adanya jadi profesor ada teman saya sudah jadi doktor kemudian meninggal saya tahu orangnya karena disini sinur saya semua akhirnya ada satu orang yang datang sama saya diam-diam karena dia bilang saya adiknya karena saya dulu di kooperasi mahasiswa unan dia menjadi pengurusnya saya menjadi badan pemeriksa dia karena adik dia katakannya ini kamu hati-hati karena kamu masih muda dan kemudian masa depanmu tergantung disini disini berkumpul orang-orang tidak etis saya keluar ini saya memilih perguan tinggi akhirnya dia memilih menjadi dosen di Sabungata menjadi profesor walaupun saya kalau tidak ketemu betul saya tidak berpapasan itu saya tidak memenegur karena berat kata-kata yang dikeluarkannya dan itu menjadi beban bagi saya dan terkadang tidak menyadari bahwa mereka berpilih di etis pertama karena mereka gagal bertanya apakah keputusan atau tindakan ini tidak etis jadi etis-etisnya sebuah tindakan diakibatkan keputusan yang salah itu menyebutkan orang lain itu karena keputusan itu berdasarkan analisis ekonomi contohnya disini Nike ini hanya berkonsentrasi pada kualitas kalau sepatunya harus berkualitas biaya dan pengirimannya mereka tidak bertanya pada kontraktornya bagaimana Anda beresikap dengan tenaga kerja Anda penting kualitasnya bagus sehingga Repop dan ini pindah ke Malaysia karena memang tidak mampu di Indonesia ini karena banyak demo-demo tapi tenaga kerja yang dibutuhkan padahal karena dia membutuhkan kerja banyak di Indonesia sehingga perusahaannya ada 13 kilo dari Indonesia batasan Indonesia itu daerah Kucing dan Selawak orang Indonesia juga yang banyak bekerja karena orang Indonesia ini banyak kita masuk di dalam buruh kemudian yang ketiga organisasi budaya organisasi budaya organisasi itu menjadi penentu nilai budaya organisasi itu mengacu pada nilai penentu nilai dan normal yang dimiliki oleh semua tentu adalah orangnya orang yang merendiri diantara karyawan organisasi budaya ekonomi murni memotivasi orang dengan cara yang tidak etis sehingga budaya itu adalah sesuatu kebiasaan orang kebiasaan sehari-hari orang kalau dia kebiasaannya etis berarti dia pasti budayanya etis contohnya disini adalah Enron Corporation Kenneth Lai CEO-nya kemudian bagian selanjut adalah unrealistic performance goal tujuannya itu tidak ketika parent perusahaan induk atau parent company-nya perusahaan induknya ini adalah mengatur unrealistic performance goal tidak mengatur bagaimana tujuan kinerja organisasinya seperti tadi kualitas biaya hemat tidak penting bagaimana karyawan bekerja manager may cut corner jadi manager bisa saja melakukan cut pada corner atau aktivitas yang tidak etik dalam organisasi kultur budaya organisasi ini akan melikitimasi tindakan-tindakan yang tidak etik dan akan memperbaiki kembali kebutuhan kebutuhan budaya etik ini ethical behavior berlaku etik secara jangka pendek short time performance kinerja jangka pendeknya contohnya adalah yang tidak etik itu tindakan-tindakan yang tidak etis kemudian kita lihat leadership contohnya Enron juga kepemimpinan itu sangat penting leadership itu help establish pemimpin itu mengiring kita membantu kita mengarah mendrive kita ke arah yang establish culture budaya yang establish yang mapan dalam sebuah organisasi jadi akan menetap contoh-contoh bagaimana yang dilakukan oleh pemimpinnya diikuti oleh bawahnya saya masih ingat ketika Pak Gubernur Azwar Anas menjadi Gubernur di Sumat Indonesia dia lebih kepada nilai-nilai keislaman orang Minang yang ditunjolkan ketika seorang pemimpin itu tidak etik dia menjadi subordinat dari kegiatannya itu akan membuat tindakan-tindakan di bawahnya tidak etik kita malas memberikan contoh ke Republik kita contohnya di sini Enron Kenneth CEO Enron tadi kemudian bagian terakhir adalah Philosophical Filosophy ya Filosophy itu adalah filsafat Filosofi itu kita filsafat Minang kita adalah adat bahasa Nisara bahasa Nitikabullah jadi kalau sesuatu tidak diselesaikan oleh adat itu prinsip agama di atas segalanya contoh di sini adalah straw man straw man ini adalah membuat pendekatan terhadap yang memberikan guideline arahan kepada pembuatan keputusan yang etik terhadap perusahaan multinational enterprise perusahaan M&A ada empat common straw bentuknya yang dikatinya pertama adalah treatment doctrine ini akan memberikan sugest sugesti hanya kepada only social responsibility bisnis jadi bisnis besar itu punya tanggung jawab sosial untuk meningkatkan increase profit pasti semua pemimpin pasti dia mengandoktrin semua kegiatannya harus meningkatkan profit keuntungan karena itulah sukses seorang pemimpin long-ass company stays sepanjang perusahaan itu stay bisa melakukan aturan-aturan hukum jadi aturan itu ada rule of the law ada rule of the game aturan main jadi kalau main sepak bola ada rule of the game kalau mendahuli orang belakang rule of the law ini ada aturan yang tertulis tapi rule of the game tidak tertulis kemudian ada sebut dengan kultural kultural relativitas terhadap budaya ini memberikan argumen bahwa etik itu adalah merefleksikan jadi tindakan etik itu merefleksikan culture and film budaya dan perusahaan yang mampu yang bisa mengadopsi tindakan-tindakan etik dari berbagai kultur those culture which they operate ketika dia mengoperasikan kegiatan bisnisnya atau sebut dengan berbagai kata ini contohnya disini when in Rome di Roma dan do as Romandu membuat sebuah kemudian yang keempat ketiga right right plus moral nah pendekatan dengan moral yang right yang benar pendekatannya itu perusahaan multinasional atau perusahaan yang berasal dari home country jadi negara kita punya standar etik yang bisa diikuti oleh foreign country jadi misalnya ketika terjadi inventur perusahaan kita dengan perusahaan asing perusahaan di Indonesia ini mempekerjakan karyawannya punya aturan standar etik jadi perusahaan asing itu harus ikut budaya kita jadi tidak dia memaksakan budaya dia seperti sekarang di Nikel itu karena banyaknya tenaga asing Cina berarti dia budaya dia yang ada di situ karena dia tidak beragama Islam dia di perusahaan itu dilarang orang salat tidak ada tempat salat dan tidak ada waktu salat harus pandai-pandai sendiri itu disampaikan oleh beberapa kawan kita yang bekerja di luar negeri harus pandai-pandai sendiri mencari tempat salat waktu salat dan salat itu kadang-kadang membuat orang itu tidak nyaman karena itu tindakan yang kita berkata malah kita kemudian knife immorals ini adalah memberikan manajer multinasional itu juga kami lihat bagaimana sebuah negara itu atau tidak mengikuti ekot etiknya following etik norma etiknya dalam oleh host nation host nation itu jadi kalau perusahaan asing itu kalau yang disini namanya home nation home country itu host nation itu perusahaan yang datang bekerja sama manajernya juga harus menyesuaikan misalnya kalau dia tidak beragama islam dia harus memberikan peluang untuk orang agama islam untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya sekarang dicontohkan disini utilitarian dan kantian etik dua tadi empat utilitarian itu pendekatan dengan etik yang melihatkan moral sebagai sebuah action atau sebuah praktikal praktek jadi tindakan atau praktek yang menentukan konsekuensi seseorang actionnya itu diikuti dengan kepemimpinannya they lead best possible balance ini diterjemahkan jadi konsekuensi yang baik sehingga dia akan menjadi baik atau buruk good konsekuensi atau bad konsekuensi jadi dua konsekuensi baik dan konsekuensi buruk problemnya adalah utilitarianisme ini termasuk ukuran utilitarianisme ukuran untuk benefit keuntungan untuk biaya resiko dalam semua tindakan kemudian kegiatan atau fakta dalam pendekatan kalau terjadi kegagalan yang bisa dipertimbangkan apakah kegagalan itu dengan pertimbangan hukum atau pertimbangan moral itu dalam utilitarian approach pendekatan yang kedua disebut dengan kantian etis ini adalah dasarnya itu adalah filosofi filosofi Immanuel Kant jadi ini seorang filosof yang terkenal Immanuel Kant ini memberikan berkumen bahwa orang-orang itu not machine manusia itu bukan machine dia adalah orang karena itu teorinya dipertimbangan tidak komplit kemudian ada teorinya disebut dengan right theory teori benar atau salah disebut dengan right theory itu memrecognize memperkenalkan bahasa human manusia itu being human being itu adalah fundamental right artinya yang menjadi dasar benarnya atau privilege-nya itu berkaitan dengan transnational boundary jadi artinya karena dia berpindah sesuai dengan culture dia sendiri yang benarnya adalah right established minimum level moral jadi dia harus menerima perilaku yang secara moral yang minimum orang-orang yang should not take yang tidak melakukan aktivitas seperti itu dia disebut dengan feel it right jadi artinya menerima istilahnya benarnya penaution dia harus diam karena dia termasuk transgen transgen itu dia tidak orang sana transgenal border karena kita tinggal di tempat orang lain kita harus masuk sesuai dengan kulturnya sehingga ini harus underlying motivasi yang contohnya disini di United Nations Amerika memberikan namanya Universal Declaration of Human Rights jadi dengan biagam PBB ini membuatkan orang meratifikasi bagaimana cara bekerja di masing-masing negara dalam pandemi ini sehingga terjadilah aturan yang prinsipnya adalah orang harus mampu merespek budaya masing-masing daerah dalam bisnis ini rektori mengaku manusia memiliki hak istimewa dasar yang menempuhi batas-batas negara dan budaya jadi hak dasar menetapkan tingkat minimum berlaku dapat diperima secara moral misalnya orang pakai orang muslim ditutup orang tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak gagasan ini adalah fundamental melampaui batas negara dan budaya jadi bukan negara lagi acuarnya tetapi adalah memotivasi orang untuk mendapatkan deklarasi human rights PBB sponsorinya atau meratifikasinya dan meletakkan prinsip ini yang dipatuhi dan terlepas dari orang itu adalah budayanya dimana dan bisnis dimana akhirnya disebut dengan justice teori ini saya belajar khusus ini ketika kuliah S3 saya pertama kuliah ini ini libut teori justice ini saya masih ingat Rau siapa ini dia bekas batalan perang justice teori teori hukum fokus pada pencapaian distribusi barang dan jasa ekonomi yang adil justice distribusi itu arus adil distribusi yang dianggap adil dan merata itu seperti teori keadilan atau justice teori sangat dipengaruh pada anda memiliki impikatif yang penting teori ini kaitkan dengan John Rowe jadi ini filosof juga John Rowe saya pertama kuliah ini disuruh cari justice artinya kita temukan John Rowe John Rowe ini seorang petan perang Amerika yang berpikir ekonomi berpendapat bahwa semua barang dan jasa secara ekonomi harus didistribusikan secara merata kecuali ketika kedistribusi yang tidak merata itu akan menguntungkan semua orang kemudian John Rowe ini apa mengikuti John Rowe ini imparsial secara spasial orang memberikan garansi terhadap fail ignoransi jadi orang harus memberikan imajinasi tentang bagaimana praktek atau karakteristik spesifik orang berkaitan dengan ras kemampuan intelijensinya nasionalitinya familinya dan latar belakangnya ini artinya setiap orang harus maksimum ya basic liberty comfortable dia mempunyai dasar kebebasan sama dengan similar liberty yang lain kemudian secara equal dia juga kalau tidak equal tidak apa kalau equal punya kesamaan yang tidak equal tidak punya kesamaan antara basic social good antara orang hitam yang putih ini diikuti oleh yang lain sehingga muncullah namanya implikasi dari manager ujungnya adalah ada lima etik isu dalam business decision pertama hiring promotion organization culture dan leadership tadi decision making process dan moral courage ini segera masing-masingnya kita lagi kita berbuka nanti kita lanjutkan apa yang dilakukan dalam decision making kemudian step 1 step 2 step 3 perusahaan akhirnya menghasilkan etik bentuk etik yang lain etik yang lain itu adalah semua pekerja harus diberikan training etik dulu kemudian dia harus dipertimbangkan dalam decision making proses sehingga karirnya juga bisa dilihat seorang perusahaan harus mempunyai code of conduct code D dalam ikutinya ini moral moral courage kemudian adalah akhir itu yang bisa disampaikan ya mudah-mudahan bisa memperkuat materi etik ini dan kita bertemu lagi setelah hari lebaran karena itu di kelompok 4 tadi sudah membuat munyal izin saya juga menyampaikan munyal izin mohon maaf semua yang salah atau sesuatu yang tidak pada tempatnya kami mohon maaf kalau ada yang ingin ditanya sebelum kita tutup ada pertanyaan sudah bersiap-siap untuk berbuka Pak Profon Bu Dian Mama Rida sudah 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 oke kita tinggal sudah pertemuan 7 ya tinggal 1 kali lagi pertemuan 8 kita bisa ujian dan kelas ini paling lancar ya dari semua kelas yang saya ajar belum pernah send maupun digeser satu hari satu hari ya terima kasih atas perhatiannya saya sudah dengan banyak maaf bila Taufi Udair Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih